jumpa lagi rekan trader indonesia dimanapun berada salam jumpa bersama saya maurits salam jumpa bersama market di analis tarian kita pada hari ini hari senin I love monday tanggal 20 mei tahun 2024 20 mei hari kebangkitan nasional supaya kita bisa bangkit dan kita menjadi yang terbaik untuk diri kita masing-masing oke rekan trader seperti biasa kita memasuki lagi hari senin kita memasuki lagi arena pertempuran kita saya selalu berharap semoga apa yang market berikan ini memberikan dampak yang positif terhadap trading yang akan lakukan oleh rekan trader semuanya kita memberikan analis tarian setiap harinya ada analis secara teknikal ada fundamental ada informasi-informasi terkini ada tema-tema yang terakurat ter up to date buat rekan trader semuanya dimana tema ini bisa membantu rekan trader untuk menganalisa pola pergerakan pasar ke depan oke rekan trader tanpa membuang waktu yang lama lagi seperti biasa di hari senin kita akan mengulas tentang apa yang terjadi selama satu minggu menurut prediksi yang telah saya lakukan di hari sebelumnya oke kita lihat oke kita lihat seperti biasa kita mulai dulu dari indeks dolar amerika indeks dolar amerika seperti biasa di prediksi mingguan saya saya masih tetap memprediksikan bahwa indeks dolar amerika ini masih bisa saja mengalami penemahan sampai nanti hari kamis dini hari akan ada rapat FOMC kita lihat tidak tentu kemungkinan dia bisa terjadi pembalikan arah disana untuk euro angkel sam dolar kita lihat euro angkel sam dolar masih tetap dalam tahap bulis serkan trader ya tapi sekali lagi bulis yang terjadi ini kita akan lihat karena akan ada rapat dari FOMC terutama di hari rabu rabu hari kamis dini hari yaitu harap diperhatikan begitu pun juga ponsterling tendensi bulis masih tetap saya yakini saya optimis oleh karena itu tetap lihat untuk gold gold jangan dibilang lagi dari awal saya sudah bilang bahwa gold ini masih punya peluang naik sampai 2474 malahan dan saya bilang bahwa gold punya peluang naik yang sangat besar dan hari ini sejarah membuktikan bahwa gold telah menembus level 2450 tertinggi dalam sejarah dan untuk USDN Jepang rekan trader kita lihat USDN Jepang arah pergerakan USDN Jepang kita masih lihat bahwa saya masih tetap berestimasi USDN Jepang ini masih punya peluang akan mengalami pelemahan walaupun di awal minggu ini agak sedikit stagnan naik ya tapi saya tetap yakin dia akan mengalami pelemahan oleh karena trader ini adalah prediksi mingguan yang akan membawa kita selama satu minggu ke depan satu minggu ini ya dari tanggal 20 sampai tanggal 24 nanti oleh karena itu tetap simak terus dan untuk tema yang saya bawa hari ini sangat luar biasa tema yang saya angkat adalah emas tertinggi dalam sejarah nah ini dia ini dia si jali-jali ya oke rekan trader emas tertinggi dalam sejarah adalah tema yang coba saya angkat pada hari Senin hari ini tema yang sangat luar biasa karena emas memang sudah sampai di level tertinggi dia sudah sampai di 2450 tertinggi dalam sejarah seperti yang telah saya prediksikan pada minggu kemarin lapor di analisa mingguan saya juga saya bilang bahwa emas akan tertinggi dalam sejarah dan tidak tertutupu kemungkinan emas akan naik sampai level 4500 atau 4600 sampai di akhir tahun hari ini 4000 sorry bukan 4000 tapi 2400 dan 2500 sampai 2600 jadi saya masih tetap yakin bahwa emas akan naik sampai ke 2500 2600 adalah titik ketinggian emas dalam tahun ini dan kita sudah bisa lihat bersama-sama rekan trader semuanya bahwa hari ini emas sudah sampai di posisi 2450 emas naik karena pertama geopolitik dimana presiden Iran dan menteri luar negeri Iran akibat kecelakaan helikopter itu yang pertama yang kedua tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina juga semakin tinggi tapi yang paling faktor utama adalah di saat geopolitik presiden Iran dan menteri luar negerinya meninggal dunia selain itu juga yang membuat gold naik adalah tendensi serta pidato-pidato statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat VED dimana statement-statement tersebut memberikan dampak sehingga memberikan pengaruh terhadap arah pergerakan dolar dimana sikap yang lebih diambil sudah mencerminkan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sudah mulai sambil menunggu nanti statement-nya akan dikeluarkan oleh FOMC oleh karena itu rekan trader inilah yang membuat emas naik sampai menembus level tertinggi dalam sejarah 2450 pada hari ini saya masih tetap yakin bahwa emas ini akan naik dan 2500 masih dan akan bisa dilempaui kita akan lihat nanti sampai Kamis Dini Hari di saat FOMC dikeluarkan tidak tertutup peluang bahwa emas ini juga akan bisa naik lebih tinggi lagi Semua itu nanti akan tergantung dari statement yang akan dikeluarkan oleh The Fed Tapi kalau kita melihat kondisi kita melihat fundamental yang terjadi pemangkasan tingkat suku bunga sudah berada di jalur yang semestinya Walaupun dipredisikan pada bulan September nanti pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan tapi arah menuju ke sana sudah mulai kelihatan dari data-data inflasi dimana inflasi makin meninggi inflasi makin agak sedikit berkurang sorry ini membuat kebijakan untuk memangkas tingkat suku bunga perlah namun pasti akan menjadi kenyataan oleh karena itu ketinggian emas hari ini mencapai rekor tertinggi merupakan hal yang sudah dalam prediksi dan ini masih memiliki potensi jauh lebih tinggi lagi dan kita akan lihat hal tersebut sampai penutupan rapat Epo MC akan dikeluarkan kita bisa tahu arah pergerakan emas ke depan seperti bagaimana dalam minggu ini pergerakan trader semuanya demikianlah tema harian kita pada hari ini dan seperti biasa kita langsung masuk di analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar amerika arahkan trader kita coba lihat langsung di indeks dolar amerika bagaimana arah pergerakan terjadi terhadap indeks dolar amerika saat ini oke untuk indeks dolar amerika rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar amerika saat ini dia masih kalau saya bilang dia dia stagnan antara naik dan turun tapi menurut analisa saya peluang kenaikan ini masih saja ada tapi saya bisa bilang tidak ada kemungkinan bahwa indeks dolar amerika ini akan sedikit mengalami pelemahan pelemahan yang terjadi menurut saya dia bisa sampai ke level paling rendah di posisi 104.173 tapi sekali lagi pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa coba naik sampai di 104.521 ini dia kita lihat putaran sini arahkan trader ya nah ini kalau menurut saya nah dia akan bergerak di seputaran sabar saya ganti dulu nah oke antara 104.173 sampai 104.521 bagaimana ke euro uncle sum dolar kita lihat bersama-sama untuk euro uncle sum dolar kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro uncle sum dolar masih punya peluang yang sangat besar untuk mengambil penguatan tapi hati-hati pembalikan arah menurut analisa saya dia ini masih punya peluang besar naik sampai level tertinggi di posisi 1.08963 tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke level paling terendah di seputaran 1.08532 nah ini dia nah ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada euro selanjutnya ponseling untuk ponseling kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada ponseling masih menang-menang wait and see walaupun tendensi pelemahan mulai kelihatan disini oke saya anggaplah dia melemah analisa dia melemah oke pelemahan dia menurut analisa dia akan coba turun sampai di posisi 1.26675 walaupun tidak tertutu kemungkinan dia juga bisa turun sampai 1.26449 tapi hati-hati pembalikan arah menurut analisa pembalikan arah bisa membuat dia kembali balik naik lagi di posisi 1.27104 oleh karena itu menurut analisa dia akan coba bergerak rekan trader dia akan coba bergerak dari posisi tertingginya disini 1.27104 sampai level paling terendah menurut saya di posisi 1.26541 untuk gold sudah lihat gold ini sudah tidak bisa dibilang lagi pergerakan gold sangat luar biasa gold telah mencapai level tertinggi maksimal 2450 dan analisa saya saya masih bisa bilang bodi ini akan punya peluang naik lebih tinggi lagi walaupun ketinggian maksimum menurut saya itu ada sekitaran di 2460 ini ini prediksi saya tapi hati-hati pembalikan arah pembalikan arah juga bisa saya terjadi dan dia bisa kembali lagi ke selera asal di posisi 2415 intinya dia masuk di posisi 2400 ya dan untuk USD yang Jepang bukan trader USD yang Jepang hari ini dia benar-benar wait and see walaupun tendensi bullishnya tadi sempat naik dan setelah turun saya memprediksikan bahwa kali ini dia akan mencoba bearish saya bisa bilang bodi ini akan mencoba bearish sampai di posisi 155.340 tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali-balik naik lagi di posisi 155.867 oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi adalah dari level tertinggi 155.867 sampai level paling terendah menurut analisa saya itu di posisi seputaran 155.340 oke rekan trader semuanya rekan trader untuk hari ini kalender ekonomi tidak terlalu ada dan saya pikir sudah saatnya kita mengundurkan diri dari acara ini oleh karena itu rekan trader demikianlah analisa harian kita pada hari ini saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya akhir kata Assalamualaikum Wr. Wb sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya Salam Profit Indonesia